Kita kuliahnya kali terlalu nyubuh ya kalau bagi yang baru pertama masuk di semester ini Sehingga masih ada mungkin sekitar 3-4 orang yang belum hadir Mudah-mudahan segera menyusul Hari Senin yang lalu kita sudah membahas atau sudah mulai membahas Tentang materi kita dan kalau saya tampilkan slide-nya Masiswa sebenarnya kalau sudah mengambil atau sudah mendownload materinya hari Senin kemarin Dari Edunex mungkin bisa dibuka nanti di laptop masing-masing Tetapi kalau belum hari ini kurang lancar nanti agak siang sedikit barangkali sudah mulai lancar Tampaknya pagi-pagi semua membuka jadi hang gitu ya Oke saya akan share screen Mudah-mudahan sudah tampak di layar slide-nya Dan sudah saya perbesar Apakah sudah terlihat? Sudah Ini yang jawab Pak Wawan mahasiswanya Jangan-jangan sambil di tempat tidur terus langsung tertidur kembali Oke saya mau nyoba saja mau cek apakah sudah betul-betul ada di depan layar Di dalam kelas MS team kita Kemari hari Senin saya sudah minta Kalian ubah ya Itunya profil kelas MS teamnya nanti dengan foto wajah Jadi pas foto gitu ya Jangan seluruh badan nanti terlalu kecil jadi pas foto Supaya bisa mengenal wajahnya nih Kalau tidak diubah nanti saya tidak bisa mengenal Cuma tahu ada SA, ada FY, ada AR, ada KA Tapi wajahnya seperti apa tidak tampak ya Hoi Riu Nisa Apakah sudah hadir? Kalau di sini sudah ada nih di MS teamnya Hoi Riu Nisa Nanti tampilkan wajahnya profilnya ya Baik Ibu Amir kelihatan nih siapa wajahnya Yang mana Dia Damianus Kevin Damianus Hadir Bu Apakah karena Pawan kita bikin kelasnya ini Sudah di program nanti ketemu setiap Setiap minggu di hari Rabu Yang ini yang hari Senin lain lagi gitu Apa ya Bu? Linknya Bu? Iya Oh linknya iya Karena saya jadwakan lewat kalendernya MS team Jadi tinggal di klik aja dari kalender Oke Berarti nanti kalian masuk terus langsung diubah pakai foto profil ya Supaya bisa lihat Nah Ini yang sudah ada foto profilnya Saya nyapa Tifa Hausya Pagi Tifa Pagi Bu Ini sudah pas fotonya muncul Ah ya Sekarang yang belum ada fotonya Kameranya bisa di on-kan sebentar ya Febrina Valencia Iya Iya Ibu Mana Kameranya di on-kan Oh iya Bu Tunggu sebentar Bu Ada Ibu Iya Oke Terima kasih Matikan lagi Tidak apa-apa Afrisa Afrisa Satya Pratama Ya Bu Ya Pagi ya Tidak Mau di off-kan lagi Tidak apa-apa Oke Jadi kita akan lanjutkan ya materinya Hari Senin kemarin kita sudah Sudah Memasuki materi di pendahuluan Ya jadi Sudah ditampilkan Jadi intinya Kita belajar ya Di teknik pangan ini Orientasinya untuk ke arah Industri pangan Atau industri Bahan kimia untuk pangan Atau industri Bahan-bahan untuk pangan gitu ya Nah sementara Industri Tadi Apa yang terjadi Yaitu Mengolah bahan baku Menjadi produk Nah produknya produk pangan Atau produk yang Mendunjang untuk Pangan Ya Jadi sebagai contoh Mungkin pernah dengar Vanili Atau vanila Ya Atau Vanili atau vanila Itu adalah Satu bahan kimia Yang jumlahnya Tidak banyak Tetapi dimasukkan Kedalam pangan Itu membuat Makanan menjadi Wangi Ya Jadi kalau wangi Mengundang selera Kalau mengundang selera Berarti produk Pangannya nanti Disukai orang Dikonsum Ingin dikonsumsi oleh Orang Dan akhirnya si Produk yang Pakai vanila Tadi Bisa diproduksi Dalam jumlah Banyak Dan laku Di pasaran Karena katanya Produk-produk Pangan itu Yang penting Menggugah selera Ya Menggugah selera Kemudian Tampilannya juga Enak Gitu Untuk dilihat Untuk dipandang Sehingga Menggugah selera Juga Tidak Atau menjadi Poin yang Kesekian Untuk masalah Enak Masalah Apa ya Bernutrisi Bagus Itu masalah Yang kesekian Tapi yang pertama Adalah Tampilan Dan Bau Mengundang selera Mungkin Pernah Berjalan-jalan Saya Tidak tahu Sudah setahun Lebih kita Tidak banyak Jalan-jalan keluar Ada Roti boy Toko roti Namanya Roti boy Entah itu Di mall Entah itu Di stasiun Entah itu Di mana saja Sebelum Tokonya terlihat Terkadang Kita sudah Langsung Mencium Bau rotinya Karena kami Berkunjung Ke PT Bogasari Yang Memproduksi Tepung Kemudian Di situ Ada Ada Workshopnya Untuk Berlatih Membuat Roti Atau Membuat Makanan Membuat Membuat Kue-kue Terutama Membuat Roti Jadi Mereka Melatih Si karyawan Yang akan Pensiun Jadi karyawan Yang sudah Umurnya Sampai Hampir Batas Waktu Untuk Pensiun Dilatih Oleh mereka Untuk Cara Membuat Roti Harapannya Nanti Kalau sudah Pensiun Si karyawan Tadi Bisa Berwira Usaha Membuat Usaha Toko Roti Atau Atau Berwira Suasta Membuat Roti Di rumahnya Jadi Belum tentu Dalam Bentuk Roti Belum tentu Dalam Bentuk Toko Tapi Bisa Saja Produksi Di rumah Tetapi Nanti Produknya Bisa Dijual Nanti Diajarkan Cara Membuat Berbagai Macam Roti Kemudian Kalau Nanti Karyawan Yang sudah Pensiun Ini Membuat Toko Roti Atau Usaha Membuat Roti Membeli Tepung Kepada Mereka Jadi Perusahaan Ini Pinter Juga Tetapi Si karyawannya Juga Jadi Senang Punya Usaha Pengganti Pada Saat Dia sudah Pensiun Dari Perusahaan Tadi Selain Dia Membuka Kursus Untuk Orang Awam Orang Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Karyawan Di Situ Juga Bisa Kemudian Dia Menceritakan Waktu Kami Berkunjung Ke Situ Menceritakan Bahwa Kalau Kita Membuat Roti Itu Baru Terasa Atau Tercium Itu Kalau Roti Sudah Mau Matang Jadi Cuma Sebentar Waktunya Tapi Kalau Misalnya Kita Membuat Toko Roti Yang Baunya Cuma Sebentar Tadi Itu Tidak Mengundang Selera Jadi Kalau Di Pasar Di Mall Misalnya Atau Di Stasiun Ataupun Betul Di Pasar Atau Di Jalan Ataupun Di Mana Nanti Tidak Mengundang Orang Untuk Datang Kesitu Membeli Jadi Mereka Semprotkan Parfum Di Daerah Situ Jadi Dia Memberikan Contoh Kepada Kami Disemprotkan Jadi Ada Bau Roti Yang Sedang Dipanggang Tadi Dengan Menyengat Tapi Baunya Bau Yang Enak Jadi Roti Boy Tampaknya Seperti Itu Jadi Mereka Semprotkan Ada Parfum Itu Berarti Jat Kimia Yang Parfum Tadi Itu Termasuk Industri Pangan Kenapa Karena Disemprotkan Di Lokasi Situ Di Lokasi Toko Di Lokasi Showroom Dan Tidak Berbahaya Seandainya Ada Makanan Disitu Nah Itu Berarti Jat Kimianya Parfum Jat Kimianya Itu Adalah Yang Juga Aman Untuk Untuk Manusia Dalam hal Ini Aman Untuk Pangan Berarti Termasuk Produksinya Industri Pembuatan Jatnya Adalah Termasuk Kategori Jat Kimia Untuk Pangan Ini Kemarin Sudah Cerita Tentang Industri Kimianya Jadi Industri Pangan Jangan Dikira Semuanya Kecil Tetapi Sebagian Besar Terutama Untuk Bahan-Bahan Baku Pembuatan Pangan Kemudian Tugas Seorang Sarjana Teknik Pangan Nanti Bisa Sebagai Perancang Pengoperasi Pengembang Proses Atau Sebagai Marketing Atau Peneliti Atau Untuk Penganalisa Project Jadi Jadi Di Bank Kalau Misalnya Akan Mendirikan Industri Pangan Tertentu Atau Ingin Mendirikan Suatu Usaha Yang Berhubungan Dengan Pangan Sebagai Contoh Tadi Membuat Membangun Toko Roti Toko Kue Nah Itu Kan Dia Harus Cari Modal Cari Dana Bisa Meminjam Ke Industri Eh Sorry Ke Industri Ke Bank Nah Dianalisa Project Oleh Seorang Sarjana Atau Penganalisa Proyek Bisa Sarjana Teknik Kimia Atau Sarjana Teknik Pangan Yang Lebih Tepat Barangkali Sarjana Teknik Pangan Karena Industrinya Industri Pangan Kemudian Di Dalam Industri Ada Tiga Tahapan Ada Persiapan Bahan Kemudian Ada Pengkonversian Yang Biasanya Reaksi Kimia Terlibat Di Dalam Pengkonversian Dan Ada Penyelesaian Akhir Supaya Menjadi Produk Yang Nanti Laku Di Pasaran Nah Saya Lanjutkan Ini Ada Terakhir Kita Contoh Ada Latihan Soal Di Bagian Terakhir Disini Ada Contoh Tahapan Pembuatan Asam Citrat Asam Citrat Ini Adalah Salah Satu Komponen Termasuk Industri Bahan Kimia Pangan Asam Citrat Rumus Kimianya Sudah Dituliskan Disitu Cukup Panjang Yaitu Jat Padat Yang Sering Digunakan Untuk Asidulasi Atau Pemberi Rasa Asam Pada Pangan Asam Ini Terdapat Di Dalam Air Sari Dari Perasan Buah Jeruk Nipis Atau Jeruk Lemon Kadarnya Tidak Banyak Di Dalam Jeruk Lemon Atau Jeruk Nipis Hanya Sekitar 6% Saja Untuk Memproduksi Asam Citrat Dari Air Sari Buah Jeruk Tersebut Nanti Tahapannya Direaksikan Dengan Kapur Tohor Atau CAO Sehingga Nanti Dia akan Membentuk Endapan Kalsium Citrat Yang Kemudian Endapan Ini Nanti Kita Saring Kita Murnikan Melalui Pencucian Menggunakan Air Selanjutnya Yang sudah Cuci Tadi Pakai Air Endapan Kalsium Citrat Kenapa Harus Dicuci Pakai Air Supaya Pengotor Pengotor Lainnya Yang Larut Bisa Larut Dalam Air Terbawa Melarut Kedalam Air Dan Pada Saat Disaring Dia akan Terpisah Dari Endapan Kalsium Citrat Kemudian Kalsium Citrat Direaksikan Dengan Asam Sulfat Sehingga Nanti Dia Membentuk Asam Citrat Kembali Kemudian Campuran Hasilnya Jadi Asam Citrat Larut Kemudian Hasilnya Disaring Larutannya Kemudian Nanti Dikuapkan Airnya Dan Akan Didapatkan Kristal Kristal Asam Citrat Murni Nah Proses Untuk Menguapkan Airnya Itu Dinamakan Evaporasi Tetapi Untuk Menghasilkan Kristal Jadi Sering Disebut Kristalisasi Evaporatif Prosesnya Oke Kalau kita Menghafal Tulisan yang Panjang Ini Sudah tentu Tidak mudah Baca Ingat Kemudian Setelah itu Lupa lagi Sebagai Seorang Sarjana Proses Sebagai Orang Proses Terkadang Sulit Untuk Menghafal Seperti Ini Tapi Ada Orang Orang Tertentu Mungkin Daya Ingatnya Cukup Bagus Jadi Mudah Tetapi Sebagian Besar Adalah Sukar Untuk Menghafal Ini Adakah Cara Untuk Menuliskan Proses Yang Begitu Panjang Kalau Dituliskan Dalam Bentuk Narasi Menjadi Sesuatu Yang Mudah Untuk Kita Ingat Dan Nanti Kalau Sudah Kita Ingat Lanjutkan Untuk Realisasi Perancangan Prosesnya Untuk Hal Yang Seperti Ini Ada Tekniknya Tekniknya Adalah Dengan Cara Membuat Dalam Bentuk Diagram Blok Seperti Apa Diagram Bloknya Saya Sudah Menyiapkan Satu Video Itu Satu Yang Perlu Dienat Kemudian Sebelum Sampai Ke Video Itu Ada Satu Video Lain Tadi Sudah Saya Keliskan Nah Ini Di dalam Industri Kimia Tadi Kan Ada Reaksi Ada Reaksi Direaksikan Dengan Asam Sulfat Ada Reaksi Di dalam Industri Ada Tiga Tahapan Atau Ada Proses Tahapan Proses Kemudian Bisa Kita Bagi Menjadi Tiga Kelompok Tahapan Atau Tiga Kelompok Sesi Yang Pertama Adalah Sesi Penyiapan Bahan Kemudian Sesi Kedua Adalah Sesi Pengkonversian Dan Sesi Ketiganya Adalah Penyelesaian Akhir Di dalam Sesi Pengkonversian Disitu Terjadi Reaksi Kimia Reaksi Kimia Ini Kalau Untuk Di Skala Industri Harus Berlangsung Dengan Cepat Jadi Kita Harus Kenali Reaksinya Reaksi Yang Akan Kita Tinjau Ini Seberapa Cepat Kenapa Harus Cepat Karena Kalau Lambat Misalnya Suatu Reaksi Berlangsung Dengan Kecepatan Satu Mol Per Satu Tahun Berarti Kita Menunggu Untuk Terjadinya Reaksi Sebanyak Satu Mol Saja Butuh Waktu Satu Tahun Berarti Kalau Direalisasikan Dalam Bentuk Industri Seperti Apa Ukuran Reaktornya Mau Ditunggu Sejauh Mana Atau Selama Apa Kapan Kita Bisa Menghasilkan Produk Untuk Dijual Dan Mendatangkan Keuntungan Atau Mendatangkan Finansial Yang Akhirnya Bisa Dipakai Untuk Membayar Ke bank Pinjaman Pendirian Pabrik Tadi Jadi Kalau Reaksi-reaksi Yang Kecepatannya Lambat Itu Tidak Dikehendaki Adakah Cara Untuk Mempercepatnya Cara Untuk Mempercepatnya Atau Melihat Suatu Reaksi Cepat Atau Lambat Itu Kita Pelajari Di Kinetika Reaksi Kinetika Reaksi Kemarin Sudah Disebutkan Suatu Reaksi Kecepatannya Lajunya Dinyatakan Dalam Bentuk Persamaan Matematika Aduh Kok Ribet Ribet Ada Persamaan Matematikanya Nah Nanti Dari Persamaan Kinetika Reaksi Ini Kita Bisa Desain Reaktornya Kita Bisa Desain Reaktornya Tapi Bu Kami Ini Kan Teknik Pangan Kenapa Mesti Perlu Belajar Kinetika Untuk Melihatnya Enggak Kalian Silahkan Untuk Membuka Youtube Saya Sudah Tampilkan Linknya Linknya Dicat Apakah Sudah Bisa Dilihat Di MSM Ini Kan Ada Fasilitas Cat Belum Ada Saya Sudah Masukkan Ada Linknya Disitu Disitu Bisa Diklik Langsung Satu Atau Yang Bisa Membuka Edunext Juga Ada Disitu Tinggal Diklik Yang Judul Videonya Mengapa Dan Untuk Apa Kinetika Bagi Teknik Pangan Saya Berikan Waktu 5 Menit Kayaknya Videonya Gak Terlalu Panjang 5-6 Menit Saya Sisihkan Waktu Dulu Sekitar Wah 10 menit Sudah Hampir Selesai Ini 10 menit Gak Apa Kali Ada Yang Agak Kesulitan Siap Siap Dulu 10 menit Oke Silahkan Gak 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 Terima kasih. 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 Bagi yang sudah selesai menontonnya bisa Raisen. Terima kasih. 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 mikrogram, misalnya gak boleh ya, tidak boleh konsumsi satu bulan, jadi berarti makanan tadi dalam waktu sebelum satu bulan itu masih boleh dikonsumsi tapi setelah lebih dari satu bulan, gak boleh lagi maka dari itu suka ada tulisan expired date atau based before, kalau based before mungkin warnanya nanti akan tumbuh sesuatu, membuat warna menjadi berubah, atau memang jadnya yang ada di situ akan berubah warna kalau misalnya berubah warna, makanan tadi menjadi tidak menarik lagi, atau bahkan juga berakibat kepada tidak enak untuk dikonsumsi jadi ada kinetikanya, maka kalau kita punya persamaan matematikanya diteliti ya oleh si produsen tadi oleh perusahaan atau oleh orang yang memproduksi, dapat persamaan kinetikanya, nanti dia bisa hitungkan, oh ini nanti expirednya tanggal sekian gitu ya, atau based before tanggalnya dituliskan sekian ya, itu untuk kinetika perubahan secara fisik atau kinetika saat penyimpanan tetapi ada kinetika lagi saat produksi saat reaksi kimia sebagai contoh tadi hidrogenasi minyak untuk mendapatkan margarin misalnya ya nah proses hidrogenasinya persamaan kinetikanya apa karena nanti akan digunakan untuk merancang reaktor reaktor kalau dirancangkan bukan oh ini nanti reaktornya gini, 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 gini nah kalau bentuk bayangan seperti itu nggak jadi barangnya tetapi harus ada real dimensinya nanti reaktornya bentuknya silinder misalnya diameternya berapa kemudian tingginya berapa nah itu kan numerik ya ada value-nya ada nilainya nah kalau ada nilai seperti itu maka nanti harus kita buat persamaan kinetikanya dalam bentuk persamaan matematika ya mana nanti dalam persamaan mengungkapkan hubungan antara banyaknya zat yang bereaksi tadi dengan waktu ya jadi kalau kita akan memproduksi sejumlah tertentu perlu berapa ukuran reaktor itu perlu persamaan kinetika bentuknya adalah persamaan matematika ya jadi bentuk bentuk dan ukuran reaktornya nanti seperti apa ya kemudian kalau mau kita reaksikan harus berapa lama waktunya nah berarti kan numerik lagi angka lagi ya jadi harus persamaan matematika jadi kinetika adalah sebuah bentuk persamaan matematika oke nah kemudian kalau kita sudah tahu kinetikanya kita bisa ingin memproduksi sejumlah tertentu berarti kita tahu ukuran reaktornya kalau sudah tahu ukuran reaktornya maka kita bisa mendesain alat tersebut dan nanti dengan diselengkapi dengan aksesoris-aksesorisnya karena barangkali kita ingin memproduksi itu dan persamaan kinetikanya tahu akan begini akan dihasilkan 1 mol dalam waktu misalnya 1 menit ya akan dihasilkan 1 mol dalam 1 menit atau kalau 1 mol terlalu lama 1 menit inginnya 1 detik misalnya adakah cara untuk supaya dipercepat nah biasanya di reaksi-reaksi kimia yang komersial itu harusnya cepat karena waktu adalah uang jadi kalau diproduksinya membutuhkan waktu yang lama berarti biaya operasinya menjadi mahal kalau biaya operasinya menjadi mahal berarti produknya nanti harus dijual dengan harga yang mahal kalau harga mahal berarti dia tidak bisa kompetitif dengan produsen lain gitu ya jadi kalau bisa enggak kita produksinya murah mungkin sebagai contoh apa ya sekarang kalau dulu roti-roti ada toko-toko roti lokal gitu ya tapi sekarang ada roti yang namanya apa ya sari roti gitu ya loh ini kok banyak sekali yang jualan dan kalau kita bandingkan harganya kok jadi murah ya kenapa dia lebih murah karena dia diproduksi dalam jumlah yang besar berarti ada pabriknya pabrik ini sudah menghitung betul-betul supaya dia bisa menjual roti yang ukurannya sama rasanya mungkin tidak terlalu beda jauh dengan produsen lain gitu ya tetapi dia bisa jual dengan harga yang lebih murah berarti dia bisa memproduksi dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga biaya operasinya menjadi lebih murah berarti dia harus tahu genetikanya juga genetika produksinya barangkali dia harus misalnya kalau membuat roti harus dibiarkan sejumlah apa membutuhkan waktu selamat tertentu gitu ya supaya adonan rotinya menjadi mengembang dengan baik nah adakah cara supaya mengembangnya lebih cepat lagi sehingga roti tadi lebih cepat lagi diproduksinya nah itu biasanya ditambahkan katalis kalau untuk makanan sangat banyak katalisnya itu berbentuk enzim misalnya jadi kecepatan reaksinya menjadi tinggi dibelajar kecepatan reaksi bagaimana dengan menggunakan enzim dengan pawawan ya pawawan pakarnya disitu kemudian itu gunanya kita kenapa harus belajar genetika sekalipun kita di teknik pangan nah kemudian kalau sudah tahu mendesain reaktornya mendesain peralatan-peralatannya maka yang berikutnya adalah bagaimana tahapan untuk pembuatan nah di dalam tahapan untuk pembuatan tadi sudah saya tayangkan contohnya untuk pembuatan asam sitrat yuk kita lihat kembali tayangan atau pembuatan asam sitrat saya coba tampilkan kembali di layar sudah terlihat sudah bu sudah bu nah ini kan panjang ya ceritanya udah lupa lagi gak yang tadi saya ceritakan lupa kalimat narasi panjang ini lupa lagi lupa lagi kan susah ya ngingetnya ya kalau susah kita terpaksakan harus baca lagi gitu ya contoh nih kita urutkan asam sitrat adalah jad kimia yang sering dipakai untuk memberi rasa asam pada pangan cara pembuatannya dari apa ini ada di dalam kalimatnya asam ini terdapat dalam air sari buah jeruk nipis oke kita coba buat supaya lebih ringkas ya langkah pertama adalah kita ambil jeruk nipis atau jeruk lemon ya kita tulis ini jeruk nipis atau jeruk lemon gitu ya N atau L gitu ya sejumlah tertentu kemudian apa yang dilakukan terhadap jeruk nipis karena asam sitratnya ada di dalam sari buahnya jadi buah jeruknya ini harus diapakan diperas bu nah betul kita peras ya proses pemerasan proses pemerasan nanti kalau diperas akan dihasilkan apa air sari dan apa dan apa sisanya sisanya mungkin ampas ya kulit ada kulit ada ampas gitu ya bisa kebayang ya bisa diperas nanti airnya keluar kan tersisa ampasnya atau kalau pertama kita kalau harus dikupas karena kalau jeruk nipis kan gak usah dikupas ya jadi kulit dengan ampasnya yang di tengah nah terus air sari nya diapakan nih untuk memproduksi air sari buah jeruk tersebut direaksikan dengan kapur tohor oke sekarang berarti kita masuk ke dalam ini reaktor ya atau untuk terjadi reaksi gitu ya jadi dicampur dengan kapur tohor kapur tohor itu CAO nanti akan terjadi apa hasilnya katanya pendapan kalsium citrat nah jadi nanti kita pisahkan ya kita filtrasi kita saring ya saring kita akan dapatkan kapur kalsium citrat tapi sisanya adalah filtratnya filtrat filtratnya adalah mungkin air dan sebagainya ya jadi di dalam sari buah itu direaksikan dengan CAO yang bereaksi hanya asam citratnya kalau airnya tidak jadi begitu disaring nanti airnya akan terpisah air dan lain-lain terpisah sekarang kalau sudah jadi asam citrat eh sudah maaf bu boleh tanya gak ya silah itu yang habis reaktornya itu kita perlu nulis pendapan kalsium citratnya gak bu atau langsung ke filtrasi gitu gak apa-apa boleh kalau mau sebut pendapan apa S gitu ya nah boleh ini kan supaya tulisan kalimat narasi yang panjang tadi jadi lebih mudah kalau lihat kalimat gini oh ah baca dulu gitu ya tapi kalau melihat gambar itu jadi lebih mudah lebih cepat ingat dan bisa terbayang lebih lama gitu ya saya hanya ingin memberikan contoh bahwa kalau kita tuliskan dalam bentuk diagram itu menjadi lebih mudah untuk diingat ya boleh nanti kalsium citratnya ditulis padatan gitu ya jadi S boleh-boleh ya oh y panjang kemudian boleh saya lanjutkan ya udah ya satu lagi nanti kalsium citrat disaring dan dimurnikan menggunakan pencucian nah kalau pencucian ini bisa difiltrasi kemudian nanti dilakukan lagi sekali lagi gitu ya proses pencucian ini juga sama cuci dan filtrasi jadi kalau dicuci pakai apa tambahannya air gitu ya kembali lagi kalsium citratnya gitu terus nanti air pencuciannya kemudian nanti kalsium citrat yang sudah dicuci mana nih selanjutnya direaksikan dengan asam sulfat nanti masuk lagi ke dalam reaktor ya terjadi reaksi tapi ditambahkan asam sulfat ini biasanya pastinya asam sulfat encer kalau untuk kondisi kayak begini nanti dia akan dihasil kemudian setelah asam sulfat akan dihasilkan kalsium eh sorry akan dihasilkan kalsium sulfat dengan asam citrat kebali gitu ya nah ini panjang banget ya nanti saya akan ringkaskan supaya tulisannya lebih kecil dalam bentuk ringkasan yang lebih enak untuk dilihat bagaimana caranya untuk lengkapnya ini masih punya waktu nih sebelum sampai ke-18 kita bisa lihat video yang berikutnya nah nanti setelah nonton video kemudian kalian bikin di dalam lembaran dalam kertas kemudian dikumpulkan ya jadi dari latihan soal ini seperti apa diagram alirnya diagram alir prosesnya nah itu kalian kumpulkan ya kalian kumpulkan ke nanti akan saya berikan kantong untuk pengumpulannya video yang berikutnya kalau sudah bisa buka edunix sudah ada di edunix bisa dilihat ya tapi kalau belum bisa lihat dicat disini nanti saya copykan dulu linknya copykan linknya kalau yang sudah ada di edunix boleh dilihat salin tautan oke ya video yang kedua nah nanti tonton videonya disitu ada penjelasan tentang bagaimana kita membuat diagram bloknya nah kemudian nanti kalian salin nanti kumpulkan ya pengumpulannya saya beri waktu pokoknya hari senin sebelum kuliah sudah terkumpul ya kita akan masukkan nanti di bisa di mst bisa di google classroom nanti kita bukakan kantongnya akan disampaikan di edunix informasinya informasinya harus di kumpulkan kemana gitu ya oke kita masih punya waktu ini 8 menit lah hari nah tapi sebelum menonton video ini kita akan jumpa demikian untuk kuliah hari ini ya jadi kurang lebih cara membuat diagram blok itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita jadi untuk memproses langkah-langkahnya seperti apa dengan hanya melihat satu diagram blok sudah bisa terbayang jadi nanti bisa dijumlahkan atau bisa diidentifikasi ada unit proses apa saja yang nanti harus kita desain misalnya kalau kayak tadi pemerasan berarti kita harus mendesain alat untuk memerasnya kalau kita akan produksi dalam skala besar kalau skala kecil juga ada alat pemeras juga tapi mungkin jadi berbeda unitnya kemudian kalau mau menyaring harus alatnya nanti ukurannya berapa kalau kita sudah tahu ada alat penyaring dimana posisinya apa yang akan disaring nanti bahannya harus terbuat dari apa kita nanti bisa merancangkan tetapi sebelum sampai ke perancangan kita harus bisa membuat diagram alir prosesnya dulu gitu ya mungkin itu saja kuliah kita hari ini silahkan ditonton kemudian nanti bisa membuat laporannya atau membuat ringkasannya menjadi satu tugas yang dikumpulkan dan kita ketemu lagi di hari Senin tapi sebelumnya ini ada yang raise hand saya persilahkan ibu maaf mau tanya ini untuk pengajaran tugasnya tulis tangan atau bebas gitu ya boleh mau tulis tangan boleh asal bisa dibaca ya baik ibu terima kasih ya mau pakai ketik juga boleh yang penting bisa dibaca oleh kami ada lagi yang ingin bertanya karena mungkin nanti jam 8 ada kuliah silahkan ditonton hanya waktunya 8 menit setelah itu bisa meninggalkan kelas dan masuk ke kelas yang lain kelas berikut mata kuliah berikutnya ya oke sampai jumpa di kuliah kita yang akan datang terima kasih selamat menikmati